Akal susah banget untuk di stop sama Bigetron Bravo Karena dia cuman ngandelin Spear dari seorang Min Sitar dan juga Wild Charge dari seorang Grok Game Bigetron Bravo 2-0 atau 1 sama langsung aja nongol di kolom komen kita Oke, kali kita lihat Bucang dengan burung-burungnya Trumnya Masih aja mencoba untuk mencambuk-cambuk beberapa hero player yang akan masuk ke dalam area pertahanan Sky Kayak kali ini langsung aja ngebersihin lane begitu cepat dengan Power of Nature-nya Waduh Well, tapi kalau kita lihat kali ini Power of Nature-nya dimiliki sama seorang Grok memang benar-benar ngebuat seorang Apa ya, Lunok sih bakal jauh lebih enak banget ya untuk di landing face-nya Apalagi di sini jauh head-nya adalah jauh head yang memakai item roam Jadi semua EXP dan juga gold-nya itu masuk ke arah Lunok Lunok tuh santai aja, santai aja Yang penting gue bisa dapetin level 4 dengan cepat Karena seperti yang aku bahas tadi di awal Yang penting rotasinya lebih unggul dan lebih cepat dari sisi entah Biggeral atau XTN Kings Kalau mereka ingin menangin advantage early-nya Iya itu makanya ya, pokoknya di sini cari nafkah yang lain Semuanya akan diserahkan kepada Lunok Dan kali ini kita lihat Violence tadi cukup berani langsung lompat ke bagian depan Dengan jahit kundo-nya berhasil mendapatkan 1 hit ke arah Wanwan dan juga Min Sitar Namun di bagian tengah udah terjadi sedikit fight aja Barbie bisa kah mendapatkan 1 point kill di awal-awal seperti ini Lunok yang menjadi targetnya tapi masih bisa kabur kah ke bagian belakang dan masih bisa Ya, apalagi dengan adanya Starlight Pulse dari seorang Lunok itu tadi kalau dia nggak mencet Starlight Pulse 1 kali itu dia nggak akan selamat sama sekali Itu bener-bener bisa jadi kill untuk tim XTN Kings Tapi memang permainannya sangat bagus dilakukan oleh seorang Lunok Tapi mendelay sedikit dalam progresnya gitu loh Karena kalau kita lihat sekarang Ravici pun dipaksa untuk turun ke bawah biar mid lane-nya di handle sama seorang kari gitu loh Mereka ukuran tempat aja Tapi kalau kita lihat kali ini Violence mencoba untuk mengganggu-ganggu keberadaan dari Why Not dan juga A Karena kalau dipaksain di sini Jauhete bertemu dengan seorang Wanwan, berat banget Eh sorry, tadi zlanya sorry Wow, 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 sementara Why Not kali ini menjadi target dari seorang Chow Namun crosswalk tanknya berhasil tadi mendapatkan dan Min Sitaratrisah sedikit lagi bisakah dia kabur ke bagian belakang Dan ternyata masih bisa tapi Ravici langsung flicker aja Nggak ingin dia pulang sementara Lunok berhasil mendapatkan kajah, wow Ya, tapi Ravici harusnya masih bisa untuk survive kali ini dengan ada Cyclone Eye juga Sky mau mencoba mengejar tapi Thierry Zla kali ini mencoba untuk membantu di sisi tengah Dipulangkan lagi, tukar lagi rotasi lagi Ganti-gantian map lagi gitu loh Tapi kalau kita lihat secara King, lagi-lagi seperti di game pertama gitu loh Lebih diunggulin justru sama Biggeron Bravo dibandingkan XC and King Iya, tapi tadi ejectornya langsung dikeluarkan aja Langsung salto aja ke bagian belakang ya seorang Violent Dan mereka langsung mengarah ke Little Wanderer Ataupun dokter keliling yang sangat baik hati selalu nge-regen XP mereka Btw, disini ada 9 flicker di match kali ini 5 dari tim Biggeron Bravo, 4 dari XC and King Hanya ada Vengeance dari seorang Fenrir sendiri untuk lebih bertahan dan sustain Karena dia bakal berada di lini paling depan Chow dan Khajat tidak bisa menahan semua damage dari tim Biggeron Bravo Dan disini agak sedikit kerugian untuk tim XC and King Misalnya sampai diambil turtle-nya tanpa daya kontes sama sekali dari Biggeron Bravo XC and King bisa mengejar ketertinggalan Iya, dan juga ada upshot yang bisa dimanfaatkan Namun defense judgment-nya kali ini berhasil untuk menarik seorang 1-1 1-1 gak bisa lagi melakukan apa-apa Dan juga Raffichi dengan tarian mautnya tadi Harus memukul mundur seorang Sky Yes, why not-nya kali ini berhasil di shutdown Tapi Violent masih bercoba untuk mengumpul di sisi tengah Race Boy Kali ini jadi Lunox yang bermain pasif Padahal tadi sebutku bilang Harusnya mereka coba untuk bermain lebih aktif dan lebih mengganggu gitu Tapi di sisi bawah kali ini kita lihat Iya misalnya kali ini Oh berhasil menarik seorang Barbie Barbie bisa kabur kah? Ternyata masih bisa kabur Sementara King Bucang belum bisa masuk ke dalam area pertempuran Namun Wave Dragon-nya berhasil mendapatkan seorang AE Harus bertahan semaksimal Mungkin terisa sedikit lagi SP-nya Masih bisa kabur ke bagian belakang Lunox berhasil mendapatkan Chow Double kill untuk seorang Lunox Dan why not kali dengan crossbow tank-nya Berhasil langsung mengamankan satu player dari Axie and Kings Tiga hero down Ya terlalu greedy dari seorang Esmeralda untuk ngincar ke sisi belakang ya Karena kalau kita lihat Esmeralda-nya oke dia dapetin satu kill sky Tapi dia benar-benar maksain untuk dapetin ke arah seorang E Dan E-nya benar-benar pinter banget dalam mencoba untuk mundur sebentar Dan disini dari seorang Ravici tidak terlalu menghiraukan damage yang dikeluarkan sama seorang Wanwan Padahal crossbow of tank-nya udah siap siaga dari seorang Why not sendiri gitu loh Waduh walaupun attack speed-nya udah agak sedikit dinef Tapi itu juga gak berpanggung banyak dengan damage yang dikirim barusan ya Sementara ini kita lihat di stun bone tadi langsung lompat ke bagian depan Ravici langsung berhadapan dengan seorang Why not ya Tapi kali ini di bagian Midland satu Outer Tar juga menjadi korban Web Dragon Tadi berhasil mendapatkan seorang Lunok walaupun belum ada Ini seti tambahan lagi belum ada fall of damage Dan disini dia juga belum berhasil untuk mendapatkan seorang Chow Namun Esmeralda udah join the fight Stardust Dance-nya langsung dikeluarkan aja Nari kanan-kiri, kanan-kiri Tapi masih bisa kabur ke bagian belakang Dan Wyner langsung nongol aja ke bagian depan Crossbow of tank-nya langsung berhasil di pop-up Shutdown untuk seorang Lunok E dan juga Wyner harus mundur dulu Tapi Fenrir langsung mengejar aja Penalti zone-nya akan langsung dikeluarkan kah? Nggak ternyata Sementara Bucang mencoba untuk menarik kah? Nggak ternyata Yes Well, tapi tadi sebenarnya Falling Star Moon yang dilakukan sama Esmeralda Bener-bener bagus banget Tapi Yami mengambil kesempatan dalam kesempitan kali ini Berhasil melakukan turret di sisi atas Sedangkan dari sisinya XC and Kings Agak tertinggal lagi Seperti yang tadi ku bilang Tertinggal seribu net worth kali ini Barbie juga tidak bisa bermain seagresif di game sebelumnya Lunok dengan 4 kill kali ini memupuk gold yang cukup besar Untuk tim BGT dan Bravo sendiri Dengan 1 kali di shutdown Walaupun 1 kali di shutdown itu bener-bener ngebuang banyak banget Ultimate dan juga resource dari tim XC and Kings Apalagi dia bisa membayang time cukup jauh Karena memang sudah memiliki concentrated energy Oh, tapi dari Sky langsung aja Oracle Menahan damage dari tim XC and Kings Dia dengan adanya HP Regeneration nih Iya, dan HP Regeneration-nya sangat membantu sekali ya Yang pastinya Oracle tersebut Tapi tadi dari Fenrir udah langsung mengamankan Queen Swing juga Waduh, akan makin tebal lagi nih Ya, dari seorang Wainers juga langsung bikin ke arah Coral side-side Kalau misalnya dia sampai ditarik dia bisa punya lari yang cukup cepat kali ini Dari seorang One-One sendiri Sedangkan kalau kita lihat item lain yang lagi di progress Mungkin disini ada seorang Lunox Tidak ingin bergerak ke arah Lightning Trangkaian Bakal coba untuk ke arah Holy Crystal Atau mungkin Divine Grave kali ini bisa jadi salah satu Atau Glowing One agak sedikit jelek sih Tapi dari segi Gold, Kari gak kalah loh dari player-player yang ada di Bigotron Bravo Namun kali ini Oh my God, Yami Masih mencoba untuk langsung menabrak seorang Violence Pada akhirnya dia juga harus ter-KO-kan disitu Race Boy kali ini udah masuk aja Joy in the Fight Endless Battle langsung diamankan aja oleh seorang Bearby kali ini Waduh, mundur lagi semuanya Tapi sayang Bearby gak bisa dapetin Gold ya Padahal dia menggunakan bounty hunter ya Kita tahu sendiri kalau misalnya dia yang dapetin killnya bisa dapetin Gold lebih banyak lagi Untuk seorang Bearby Seperti yang dibilang sama seorang Pak Pulung Eh tapi di sisi tengah kali ini Kim Bu Chang Kim Bu Chang masih bisa kabur dia Dan juga disitu ada Lightning Bombnya Kalau ditabrak ada boba-boba yang langsung bikin sakit ya Iya Tapi dari seorang Race Boy tidak ingin fokus terhadap damage terlebih dahulu ke arah Axie and Kings Dia malah bikin langsung ke arah Neckless of Durance Jadi buat Esmeralda dan juga Keen Fenrir nanti disini bakal ada Regeneration yang cukup lebih rendah ya Adangannya 3 second 50% bakal turun dari Neckless of Durance nya Iya dan violence ini bisa dibilang agak belum efektif ya Wave Dragon nya belum bisa mengantarkan beberapa player yang berhasil dia culik untuk masuk ke dalam kerumunan rekan-rekannya Sementara Ravici masih menari-nari aja di Bottomland Iya Ravici masih menari-nari cantik di Bottomland Sedangkan kalau kita lihat sudah ada beberapa movement dari team Begatron Bravo untuk mengambil karakter tol nih Dan kalau misal sampai nggak dapat kontes sama sekali karena violence pun udah dipukur mundur Ini bakal jadi enak banget buat Begatron Bravo Tapi di sisi atas lagi-lagi seorang Berby dan Terizla Waduh ini Berby bener-bener dipupuk banget sih golnya Dan Fenrir ini bisa nggak dia untuk kabur ke bagian belakang Dan ejector nya langsung aja dilemparkan ke bagian belakang Final Tzone nya masih sempat dikeluarkan dan berhasil untuk mendapatkan seorang Jowhead Tapi dia dikroyok habis-habisan 3 orang 3 orang dengan tadi ada sedikit banyak time juga dengan ada Vengeance Tapi membuat seorang Ravici cukup nyaman di sisi bawah Mencoba untuk mendapatkan permainan sama objektifnya kali ini Bakal disusul juga sama Berby kali ini Dan Spira kali ini dikonek karena seorang AA nya masih mencoba untuk mundur Berada-berada Ravici Ravici untungnya masih bisa kabur Dari seorang Berby juga masih bisa kabur Tadi sementara violence kali ini di bagian midline Bucang masih bersembunyi dari area-area rumputan Siapa yang akan ditarik dengan divine judgment nya kali ini Siapa yang akan menjadi korban dari burung-burung nakal ini Tapi kita belum melihat itu Entah itu way of dragon atau dia punya divine judgment Bener-bener bisa ngelok ke arah Begatron Bravo Padahal kalau kita pikir awalnya adalah dengan di dua hero ini Mereka bakal jauh bermain lebih agresif dan juga bermain pick off terus-terusan Tapi ternyata Begatron Bravo gak kasih sama sekali permainan seperti itu Ke arah Axiom Kings melihat game pertama Mereka sudah melakukan hal tersebut ke arah Begatron Bravo Iya belum terjadi penculikan-penculikan yang sangat dramatis ya karena Berby Iya karena mereka disini punya dua penculik loh Punya Chow dan juga punya seorang kajak Tapi belum ada adegan-adegan tersebut Tapi kita lihat ya Kay kali ini masih coba untuk clear minion Yang terlebih dahulu ada buff biru juga yang langsung ke reset Belum terjadi fight kali ini sementara Violet mencoba untuk memberanikan diri Masuk ke dalam area pertahanan dari Begatron Bravo Dan dia sekarang masih berhasil untuk mundur lagi ke bagian belakang Oke Axiom Kings kali ini kalau kita lihat karinya seperti yang dibihar sama Papulo Masih cukup kaya kali ini dengan 7500-7500 Bahkan lebih kaya dibandingkan dengan seorang Wanwan Tapi yang jadi problematika disini adalah Dari Kaja dan juga Chow yang belum bisa nge-catch up Ketinggalan posisian mereka Tapi kita lihat situ Way of Dragon masih dibuka sama seorang Chow di sebelah sana Kari bisa dapetin satu kill Iya dan Kari-nya pada akhirnya tadi berhasil mendapatkan seorang Lunok Namun Sky dan juga Wainah langsung bergerak mundur aja Kali ini mereka langsung objektif mengarah ke arah Lorca ternyata Sementara dari seorang Violet mengejar ke arah Wainah Tapi Wainah berhasil untuk mundur Define Jasmine yang berhasil mendapatkan seorang Wanwan Penaltison juga langsung connect tadi Oh my God perpaduan yang sangat-sangat baik sekali Dan juga seorang Min Sitar menjadi korban Sky hanya bisa melihat dari kejauhan aja Gak bisa lagi bisa gak dia merebut untuk Lorca ini Dan gak bisa Esmeralda yang berhasil mengamankan Lord tersebut Wow 4 lawan 5 kali ini bukan jadi desisi yang bagus untuk tim Biggetron Bravo 4 dari tim mereka harus di-shuttle Apalagi total peperangan di area Lord Lordnya bisa diambil sama Axie and Kings Wave Minion mereka bakal jauh lebih kuat ke arah Biggetron Bravo Ini bakal jadi PR yang besar banget untuk Biggetron Bravo Padahal awalnya mereka punya momentum yang sangat baik Dengan adanya gold lead juga dari sisi Biggetron Bravo Cuman yang Ya karinya sendiri aja bikin karar Rose Gold Meteor Bikin karar Ender's Battle Tapi dia tuh bener-bener fokus untuk survive dan juga sustain Ngasih terus damage yang besar Tapi bisa tuh sustain cukup lama Ngebuat seorang karinya jadi nyaman banget Dan kita lihat lagi di sisi bawah kali ini Iya dan Barbie kali ini dari belakang juga mencoba untuk memberikan damage yang begitu banyaknya Namun violence gak bisa lagi bertancur Harus di take down aja Sementara ini kita lihat paling stun moon Tadi langsung berhasil lompat ke arah depan Dan ternyata masih berhasil untuk mundur lagi Dan kali ini mereka udah ditemani oleh Lord Immortal Juga diamankan oleh seorang Fenrir Dan kali ini juga udah ada Fenrir juga yang datang ke sisi bawah Inhibitor di bawah Oh final t-zone kena tiga Final t-zone nya kena tiga Namun Fenrir kali ini berada di tengah-tengah kerumuran Hasil double untuk seorang Kari Sementara Esmeralda harus berhasil dikenal Double kill untuk seorang Wanwan Bucang bisakah dia kabur Masih bisa kabur ke bagian Malah tertarik kali ini Bisa kah dia kabur Enggak ternyata Killing spree untuk seorang Wanwan Wow crossbow of tank nya disana Dari seorang Wanwan Berhasil dapetin momentum untuk tim Bigger dan Bravo Padahal itu adalah peperangan yang sangat bagus Ya islahnya tetap 5-5 Soalnya memang masih ada Lord di sisi bawah tadinya gitu loh Tapi Penalti zone nya udah bagus banget Opening nya kena tiga Damagenya belum ada Follow up nya agak sedikit terlambat dari XCN Kings Mereka ingin bermain objektif Tapi mereka malah kehilangan tiga resource dari XCN Kings sendiri Apalagi Raviji ketika dia melakukan Falling Star Moon Gak ada backup lagi lanjutan Dan dia berhasil dibunuh dengan cukup cepat juga Dari tim Bigger dan Bravo gitu loh Waduh Shield nya pun dihancurkan dengan sangat cepat dari seorang Wanwan Tapi setidaknya mereka mendapatkan intubator turret Dari segi network juga mereka masih unggul sejauh ini Dan dari Bigger dan Bravo juga belum melakukan apa-apa Sementara itu kita lihat tadi defense adjustment nya berhasil untuk mendapatkan seorang E Walaupun belum ada tambahan lagi Tapi seorang BRB gak ingin melepaskan Satu target yang tepat berada di depan matanya Kali ini 5 lawan 4 AK akan menjadi strike push Untuk XCN Kings atau kan mereka akan menunggu lagi momen selanjutnya Tapi kita lihat way of dragon nya berhasilkan untuk mendapatkan Gak ternyata langsung di ejector aja Respon yang sangat cepat sekali berhasil mendapatkan seorang cowok Oh my god Tiga orang masuk ke dalam zona dari penalti zonenya Tapi seorang Fenrir malah masuk ke dalam kerumunan Dan masuk ke dalam area pertahanan dari Bigger dan Bravo Malah digebukin rame-rame Itu kalau pulang pun badannya udah bonyok banget Well tapi kalau kita lihat sebenarnya mungkin agak sedikit miscommunication juga disini dari tim XCN King Karena si Terizla nya maju setelah cowoknya udah gak ada Tapi gak ada follow up lagi lanjutan Padahal penalti zonen udah bener-bener kena 3 Dan mereka udah kehabisan minion juga di sisi tengah gitu loh Jadi emang gak dapet momentum sama sekali kali ini dari XCN King Mereka kehilangan 2 momen sekarang Walaupun seperti kata Papulung Masih unggul secara network Tapi kalau momentumnya berhasil dihabis sama Bigger dan Bravo Dan why not bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan ini Ngebuat seorang 1-1 bakal jauh lebih nyaman ketika nanti bakal maju ke depan Dapetnya semua weakness fault Langsung melakukan crossbow of tank juga Bahkan tadi Raffi G berhasil di shadow dengan sangat cepat Karena dia udah bikin ke arah DHS juga gitu loh Waduh Demon Hunter Sword nya udah dibikin Queen Swing nya juga udah ada Dia bener-bener udah prepare Mungkin sekarang bakal coba untuk bergerak ke arah Endless Battle dari seorang 1-1 Kurang apa gitu loh dari seorang 1-1 sendiri Walaupun kalau kita lihat Ini pak petaninya King Barbie ini loh Dia Barbie gak tau jualan Barbie dimana Dia dapet gold lebih tinggi dibandingkan seorang 1-1 Dia udah menyelesaikan ke arah Thunder Belt juga Kali ini bakal coba untuk dapetin item lainnya sepertinya Oh enak Genak nature kali ini Bakal jauh lebih pede sih untuk seorang Karin Untuk rasa damage karena Team Bigger dan Bravo Iya setidaknya ada beberapa second yang bisa dipakai dia Untuk langsung lepas dari physical attack yang langsung langsung ke dalam tubuhnya Sementara ini kita lihat terjadi kontes di bagian Lord Golos X juga langsung diamankan oleh seorang Fenrir Bucangan ini langsung masuk aja ke bagian dalam pertahanan dari Bigger dan Bravo Udah ada bari yang langsung dikeluarkan aja Rafici dengan darah putih yang sangat-sangat banyak sekali Sementara Fire Lens jangan sampai dia salah lagi Di saat masuk malah di ejector langsung lampat ke bagian belakang Yes Ini mereka tahu Lord ini penting banget Entah itu buat Bigger dan Bravo Entah itu buat XC and King Tapi kita lihat sebelah sana A-nya Berhasil diambil oleh tim XC and King Yup A kali ini gak sempat lagi untuk kabur Sementara itu Sky masih menjadi target dari seorang Violent Violent benar-benar mengawal pergerakan dari seorang Sky Gak bisa lagi masuk ke dalam zona dari Lord Oho Udah ada Lunok yang juga join the fight kali Tersia sedikit lagi HP yang ada di tubuh King Berby-Berby bisa kekabur ke bagian belakang Dan berhasil mendapatkan seorang Lunok Namun crossbow tanknya berhasil mendapatkan seorang Chow Untungnya masih ada Immortal Dimanakah keberadaan dari Wynard kali ini Gak bisa lagi bertahan Karena dia langsung berhadapan dengan seorang Kari Dan Fenrir juga berhasil mendapatkan seorang Grok Sementara Yami masih bergerak mundur ke bagian belakang Strike push abis-abisan sih ini jadinya Ya ini pasti strike push abis-abisan Agak sedikit misposition juga dari seorang 1-1 Slut crossbow tank Gak bisa diselamatin sama sekali Ini bakal jadi game kah untuk XC and King Melihat disini masih mencoba untuk di defense Sama teman-teman dari Begatron Bravo Tapi base-nya 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 Tersia sedikit lagi Dan pada akhirnya 2-0 untuk XC and King 2 poin lagi berhasil diamankan oleh XC and King Yang pastinya posisi pertama dan posisi kedua Poinnya dan juga agregatnya sama sekarang Yes posisi pertama dan kedua kali ini Bakal diambil oleh XC and King Kita gak tau siapa yang bakal ngambil posisi 1-2 Karena memang poinnya sama 7 poin kali ini Berhasil diambil betapa kuatnya tim dari XC and King kali ini